Nah selanjutnya, jika nanti kelebihan guru yang lulus passing grid, formasi sudah habis, maka dimasukkan ke cloud atau ke keranjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Tentunya saat ini teman-teman sedang menantikan untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022, itu nanti kapan dibuka Namun disini teman-teman perlu mengetahui bahwa untuk seleksi P3K Guru tahun 2022, ini berbeda dengan seleksi P3K Guru di tahun 2021 kemarin Ya mana untuk alur seleksinya itu juga beda, para pesertanya juga beda, kemudian untuk sistem seleksinya ini adalah juga sangat beda Tentunya hal tersebut adalah digunakan untuk mempermudah dari teman-teman guru nuran supaya bisa menjadi ASN P3K di tahun ini Nah kira-kira detail perbedaannya apa, kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan potensi kita supaya kita nanti bisa menjadi ASN P3K di tahun ini Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022 ini tentunya sangat berbeda dengan tahun 2021 kemarin Yang sangat berpihak kepada teman-teman guru nuran sehingga nanti bisa berpeluang besar untuk lulus menjadi ASN P3K di tahun ini Nah sobat-sobatnya setidaknya disini ada 6 hal penting yaitu menjadi detail perubahan ya Menjadi yang lebih baik untuk mempermudah dari teman-teman bisa lulus menjadi ASN P3K di tahun ini Nah seperti yang telah disampaikan oleh Kemdipuristek bahwa untuk perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 Ya mana kalau misalkan di tahun 2021 ini adalah semuanya full ya teman-teman, full persaingan bahkan di tahap 2 Kalau misalkan di tahap 1 ini kan kemarin masih ada sistem guru indok yang terkunci ya Kalau misalkan di tahap 2 itu sudah menjadi tarung beli pes, teman-teman Nah disini kalau misalkan di tahun 2021 ini adalah masih menggunakan mekanisme tes yaitu kita berhadapan dengan komputer cat UNBK Entah itu tahap 1, tahap 2 maupun juga yang direncanakan di tahap 3 Meskipun saat ini sudah dihilangkan ya tahap 3 itu formasinya digabung dengan formasi yang tahun 2022 Kalau misalkan tahun 2021 disini Pemda itu membuka formasi di satu lokasi itu berdasarkan kebutuhan Kalau di tahun 2022 ini adalah Pemda itu membuka formasi berdasarkan kompetensi Baik itu yang PG maupun juga yang observasi Baik itu teman-teman yang sudah lulus passing grade maupun juga dengan menggunakan metode observasi Nah jadi seperti itu teman-teman, untuk detail perubahannya ini adalah sangat signifikan dan ini sangat mempermudah kita untuk keterima ya menjadi ASN P3K di tahun ini Nah untuk yang kedua, kalau yang dulu tahun 2021 guru itu memperebutkan formasi yang dibuka Nah ya kan, misalkan ada formasi di tempat sana, di tahap 2 saya bebas memilih formasi dimanapun Nah seperti itu Nah kalau di tahun 2022 formasi itu melekat pada guru yang ada di sekolahnya Jadi kalau misalkan di sekolah kita itu ada formasi dan saya guru nuran di sana maka saya harus mendaftar di sana Dan pendaftar guru nuran dari sekolah lain itu gak bisa masuk di area saya Gak bisa merebut formasi saya Itulah maksudnya seperti itu Detail perbedaannya sangat signifikan Kemudian untuk berikutnya Kalau dulu dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Drapodik Nah sekarang ini diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Drapodik Tentunya disini maknanya beda Antara yang seluruh guru yang terdaftar di Drapodik dan juga yang aktif di Drapodik Karena Drapodik itu sistemnya itu sangat lama ya Untuk sinkronisasi menjadi misalkan penghabusan itu juga sangat lama Jadi meskipun sudah keluar dari Drapodik zaman dulu itu Itu masih bisa melakukan pendaftaran Karena masih punya riwayat di Drapodik sehingga bisa mendaftar Kalau misalkan di tahun ini diikuti oleh guru yang saat ini sedang aktif di Drapodik Tentunya ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang terdaftar dan juga aktif di Drapodik Karena gak akan dapat pesaing teman-teman yang pernah didaftar di Drapodik namun saat ini gak aktif Berikutnya yang keempat Kalau dulu itu terjadi mutasi atau rotasi pergeseran Dalam skala besar dan serentak Karena saling mendaftar formasinya orang lain ya Saya mendaftar di sekolah A padahal disana ada guru honorarnya Kalau saya menang nilai saya tinggi maka saya bisa menjadi ASN B3 disana Dan guru tersebut itu akan tergeser atau gak dapat formasi gitu kan Atau lulus passing grade nanti gak dapat formasi karena kalah prankingan dengan saya Kalau sekarang itu nanti beda Tidak terjadi lagi mutasi, rotasi, pergeseran Sehingga kita ini sangat tenang ya Mendaftar di sekolahnya sendiri Kemudian kalau misalkan yang lulus passing grade langsung ditempatkan Kemudian kalau misalkan yang gak lulus passing grade THK2 dan juga guru honor sekolah negeri Terdaftar Drapodik lebih dari 3 tahun itu tinggal diobservasi Nanti diangkat menjadi ASN B3K Bahkan bagi teman-teman yang belum lulus passing grade masaknya di bawah 3 tahun Itu teman-teman nanti juga harus mendaftar di sekolahnya sendiri Nah disana nanti ikut seleksi ya Kemudian kompetensi yang diuji itu merupakan kompetensi teknis, profesional dan juga pedagogis Ini adalah untuk tahun kemarin Nah sekarang kompetensi ini mempertimbangkan dimensi keempatnya teman-teman Kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, sosial dan juga kepribadian Jadi ini adalah melalui nanti mekanisme observasi dan instrumennya ini sudah disiapkan oleh Kemudipuristek Nah selanjutnya kalau dulu yang ke enam Menggunakan mekanisme tes kompetensi ya Untuk sekarang ini menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi Penempatan ini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade 193.000 sekian Langsung ditempatkan tanpa dites lagi Nah ini teman-teman langsung ditempatkan Saat ini sedang dirakorkan ya Masa-masa daerah diundang oleh Kemudipuristek Langsung diolah nanti mau ditempatkan dimana Kemudian teman-teman yang terdaftar di apodik lebih dari 3 tahun dan juga THK2 Ini nanti langsung dicek untuk kesesuaian melalui observasi Yang diobservasi apa? Tentunya 4 hal yang ada di atasnya ini teman-teman Nah ini adalah untuk perubahan mekanisme detailnya yang tentunya sangat menguntungkan kita sebagai guru honorer ya Nah berikutnya untuk pesertanya sendiri Ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk para pesertanya Ini nanti terdiri dari 2 kategori ya Yang pertama dibedakan yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dan juga yang belum lulus passing grade Nah ini teman-teman yang sudah lulus passing grade Baik itu THK2, guru honor sekolah negeri, lulusan PPG maupun guru swasta Di sini nanti langsung ditempatkan Nah tanpa tes lagi Kalau misalkan semua teman-teman yang sudah lulus passing grade dari 4 ini Termasuk guru swasta, lulusan PPG Sudah tempatkan semuanya Maka barulah bisa jika masih ada formasi sisa Dilanjutkan untuk seleksi yang kedua Yaitu seleksi kesesuaian verifikasi Ini ya Ini adalah teman-teman nanti pesertanya adalah dari THK2 Baik itu THK2 yang tidak lulus passing grade Atau THK2 yang belum pernah mendaftar Nah itu adalah masuknya di sini Urutannya nanti setelah yang lulus passing grade ini selesai ditempatkan Teman-teman akan diangkat Teman-teman THK2 ini Kemudian kalau masih ada formasi lagi Dilanjutkan Dilanjutkan ke Yaitu teman-teman yang guru honor sekolah negeri Yang mengabdi lebih dari 3 tahun Terdaftar aktif di dapodik sampai saat ini Nah ini teman-teman syaratnya adalah mulai dari ini Dapodiknya ini ya Ini adalah dari teman-teman guru honor sekolah negeri Ini dari teman-teman yang belum lulus passing grade ya Tahap THK2 Guru honor sekolah negeri atau juga pelamar baru ya Nah guru honor sekolah negeri ini nanti juga Menggunakan seleksi kesesuaian verifikasi Samanya dengan THK2 Jadi gak berhadapan lagi dengan komputer cat UNBK seperti yang dulu Nah ini dapat dikatakan bahwa untuk yang peserta Lulus passing grade THK2 gak lulus passing grade Guru honor sekolah negeri gak lulus passing grade Gak akan dites lagi Langsung Kalau yang passing grade langsung ditempatkan Kemudian THK2 dan guru honor sekolah negeri Lebih dari 3 tahun Langsung Nanti diseleksi verifikasi Langsung diangkat Kemudian yang menggunakan tes ini hanya teman-teman yang Guru sekolah negeri yang terdapat-dapat di kurang dari 3 tahun Nanti bersaing dengan lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta Nah itu teman-teman Jadi sangat dimpermudah untuk yang di tahun ini ya Nah selanjutnya untuk mekanisme penempatan lulus passing grade Itu nanti akan diurutkan Jadi gak ada peringkingan namun diurutkan teman-teman Meskipun teman-teman itu mengartikannya hampir sama Namun istilahnya adalah seperti itu ya Beri hal yang seperti ini Seperti yang disampaikan kemarin Tidak ada pergeseran guru indok Jadi nanti akan diberikan Misalkan formasi sekolah A Ini adalah yang lulus passing grade itu Yang biru Maka formasi disini Yang bisa menempati Ya dari yang memiliki formasi disini Yaitu diubah kesini Carikan disini Nah nanti diubah Diberikan ke yang biru Jadi gak bisa dari yang lulus passing grade Dari sekolah bawah Ini naik kesini Sekolah lain gak bisa Nah begitu teman-teman Nah selanjutnya Jika nanti kelebihan Kelebihan guru yang lulus passing grade Formasi udah habis Maka dimasukkan ke cloud Atau ke keranjang Untuk ditempatkan di sekolah lain Ketika nanti Semua yang punya sekolah indo Itu sudah ditempatkan semuanya Seperti ini Nah nanti dilihat Dari rasionya Dari yang ada di cloud Atau di keranjang Nanti akan ditempatkan Di sekolah-sekolahnya Nah itu teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!